Intro Gerakan pembangunan rakyat Banten atau disebut juga dengan LSM Gapura Banten melakukan audiensi dengan PT Pertamina Tanjung Geram dan PT Pertamina Patra Niaga dengan adanya aduan masyarakat hal ini pada pencari kerja di kota industri Wancara eksklusif dengan Ketua Umum LSM Gapura Banten Usin Saidan memperjelas adanya salah satu perusahaan transportasi di perusahaan plat merah tersebut yang tidak mengutamakan warga sekitar hal itu membuat LSM Gapura Banten melakukan audiensi Berikut wawancara Usin Saidan dengan reporter Lugas TV Tadi kan Iko sidak ya Pak dengan anggota DPRD ya kan? Itu hasilnya seperti apa? Dengan apa ya dibahas kan? Hasilnya kita masih menunggu jawaban yang kami sampaikan Tadi sih kami kebetulan berbarengan ya Kami LSM Gapura Banten melakukan audiensi Terus sekaligus mengklarifikasi terkait dengan ada aduan dari masyarakat masyarakat kerja buruh yang dipekerjakan dengan mengabaikan aturan yang ada Selanjutnya ada juga pemecatan atau pemerhantian daripada karyawan yang juga tidak sesuai Yang diperlakukan oleh undang-undang Dinas Keteraan Kerjaan Nah kami sudah sampaikan Perihal maksud tujuan kami Supaya PT Gun dan Pertamina itu mengevaluasi Ya juga tetap memberikan ruang terhadap lokal Ada beberapa orang yang dipekerjakan Itu mereka tidak ada kontraknya Dengan kontrak yang jelas Bahkan mereka hanya dibuat suatu mencadangan Nah sementara para pelaku-pelaku pekerja yang permanen itu Dari pihak luar, banyak ada luar Dan tidak ada 10 persennya orang lokal Maka kami selaku lembaga LSM Gapura Banten berkewajiban Mengingatkan kepada PT Gun yang dalam hal ini Menko-nya daripada Pertamina sebagai transportir Supaya juga bisa memperlakukan aturan itu Sesuai aturan yang ada Jangan memberikan haknya kepada para supir Itu sewenang-wenang Menurut kemauan dia sendiri Itu aja kan Terus tapi hasilnya itu masih menunggu ya Untuk apa-apa nanti akan diadakannya diskusi kembali Ya karena kita berikan kesempatan untuk mengevaluasi Berarti kita masih menunggu dalam waktu dekat Insya Allah Kita juga tetap komunikasi Ada beberapa hal-hal lain terkait dengan masalah CSR-nya Bagaimana kebijakan-kebijakan perusahaan juga pernah Ada perhatian dihadap masyarakat lokal Baik perhatian secara khusus maupun perhatian-perhatian secara pada umumnya Kalau perusahaan-perusahaan sebelumnya pada PT Gun ini Sebelum PT Gun itu ada juga salah satu perusahaan juga Kita bisa sebutlah Itu mereka berjalan Tapi ketika ganti yang baru Ini justru malah tidak ada komunikasi Bahkan kita lihat dia wajib lapor juga Tidak transparan terhadap masyarakat Sehingga kami baru kaget Terkaget-kaget Setelah tahu data Daripada karyawan yang ada Khususnya supir-supir yang disana itu Kebuahnya kan dari luar daerah Dari Magelang, Jawa Timur, Bandung, Bogor, Sukabumi, Malimpin Bahkan ada dari bangka sana Dan alasan mereka aturan Di aturan disilahkan aja ditempuh Artinya kami juga disini Sesuai aturan yang ada Sesuai adat yang ada Bahwa kami selaku putra daerah Selaku masyarakat kakal disini Harus diberikan ruang khusus juga Untuk mendapat suatu pekerjaan Mereka ini masyarakat Masyarakat yang memang orang sini asli Itulah wawancara eksklusif Dengan Ketua Umum LSM Gapura, Banten Usin Saidan Kami dari Tim Logas TV Mengucapkan terima kasih Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!